Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing Berdoa di pimpin oleh Mas Ryo, silahkan Berdoa selesai Ya, terima kasih Kemudian, yang tidak hadir dari ini, siapa ya? Assi, Assi kenapa? Sakit Kemudian, siapa lagi? Pedinan Pedinan sakit Terus, siapa lagi? Arangian Arangian Terus, siapa lagi, Nabis Sakit semua ya, berarti ini kerempat ya? Ya Saya harap kalian semuanya yang disini senter Harus tetap bersyukur kepada Allah Karena masih bisa untuk belajar pada siang hari ini Belajar untuk ipas ya, untuk tertawa dalam dan sosial Dungi yang mau apa itu? Dungi yang mau nanti ya? Dungi yang mau nanti ya? Sawa apa ini ya? Sial Bila Hari ini kita akan belajar Oh iya, suara saya, kita ternyata jelas Jelas Siap untuk kuliah share pada siang hari ini Siap Ya, kalian sudah masuk ke Puisisnya belum? Ya, hari ini kita akan belajar Tentang pengukuran panjang Hari ini sudah berdoa Kemudian Ya, itu aja bagaimana kabar kalian hari ini Silahkan diisikan Di yang terlihat kalian Apa kalian tidak semangat? Apa kalian lesu? Semangat? Apa semangat sekali? Karena bertemu saya Ini sudah pakai kostumnya sangat ganteng ya Silahkan diisikan Kuliah yang istimu, kuliah yang istimu Kuliah yang istimu, kuliah yang istimu 15 Kebanyakan sangat semangat ya Karena ketemu pak kuliah gantengnya Loh, ada yang lesu? Tidak aku, ada 3 orang Sama sih lesu? Anak Anak Ini kebanyakan semangat sekali Tujuan pembelajaran kita pada alasnya hari ini Adalah Ini bisa kalian lihat? Nanti modul pembelajarannya adalah Project Based Learning Kemudian modul eksperimen Kalian dapat yang pertama Menganalisis bagian-bagian alat ukur dengan tepat Kemudian yang kedua Kalian melakukan menganalisis hasil pembacaan alat ukur Disertai ketelitiannya dengan benar Kemudian yang ketiga Kalian nanti diminta untuk berkolaborasi aktif Dalam merancang proyek Proyeknya nanti berarti pembuatan alat ukur ya Kemudian yang keempat adalah Membuat alat ukur panjang Kalian yang buat Sama-sama Nah ini ada Apa namanya? Ayatnya peburu detik Sebagai motivasi untuk hari ini Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya Jadi memang segala sesuatu yang ada di bumi ini Oleh Allah sudah diatur dengan sedemikian rupa Dengan rapi Kita harus berusaha Supaya bisa Apa namanya? Mencapai hasil yang terbaik Saya harap kalian juga melakukan hal yang salah Ini diberi dari Tuhan Surah Al-Khomar Ayat 40 Nah untuk ayat permantiknya Alat ukur panjang Apa saja yang sudah kalian ketahui Apa saja? Pembaris Pembaris Terus? Meteran 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 tahu ya? Tahu Terus apa lagi? Mister Mister rupa gadis Mister rupa gadis? Oh iya Sama saja Terus fungsinya untuk mengukur apa berarti itu? Panjang Untuk mengukur panjang Kalau untuk mengukur pensil berarti panjang? Pensil Kalau untuk mengukur buku berarti panjang? Bukur Bagaimana cara mengukur benda-benda yang membutuhkan preksi tinggi Misalnya mengukur baut pada sepeda motor Pakailah ukur apa berarti? Pada siapa sorong? Mikro meter 10 Pakailah mikro meter 10 Ya bisa Pakai sorong Kalian pernah lihat alat sama sorong? Penang Ya saya berarti pernah lihat Penang Ya alatnya seperti itu ya Nah capupan materinya Nanti adalah ada alat ukur panjang Kemudian kalian diminta menyebutkan bagian-bagian dan fungsinya Kemudian cara membaca alat ukur sama sorong Dan yang terakhir cara menuliskan hasil pengukurannya Nah sekarang kalian pantengin lagi HP-nya ya Ada beberapa soal pre-test Sudah siap? Siap Ayah HP-nya nyalakan itu? Nyalakan Kota-nya yang kayak ya? Akan Akan banget Siap panggilan satu? Siap 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 Tiga Dua Satu Go Silahkan Waktunya 2 menit Main laptop ya Harusnya bisa Sudah? Sudah 12 orang ya ya Sudah 14 orang Sudah semua berarti Kurang 2 lagi ya Ya 2 nya dulu ya Sudah semua apa itu? Sudah Kurang 1 lagi Sudah ada yang berarti Siapa? Soy Saya ada di sini Saya ada di sini ya Kurang 1 ini Siapa yang sudah tidak pengisi? Pertanyaan nomor jual Nanti rekapnya ada di akhirnya Berarti gambar Kalau gambar Berang Jelas Ini makhluk besarnya Di sini ya Kelihatan Api bapak Lihat Sudah 15 Yang jawab itu Berarti yang ini Sudah? Sudah apa? Berarti yang belum Jual satu lagi Dua lagi Satu lagi Siapa yang belum masuk ke dalamnya? Jangan apa-apa ya Lanjut pertanyaan nomor Tiga Tiga Dua Satu Ya itu pertanyaannya Diketik jawabannya nanti Kalau pun ada pesan Dibasarkan dulu Bagian yang ditunjuk oleh Nomor tiga Nomor tiga Pak Kalau pun ada pesan Tidak tahu Tidak apa-apa ya Kalau belum tahu Tidak apa-apa Tuh Diklik Kalau itu tidak di klik Diklik Tidak Tidak apa Ya Komu itu Di situ saja Sudah 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 Tidak 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 Devita, Raffi, Anangcam, Adi. Biar pilih Pak Lang. Namun pada salah semua ya. 17 orang salah semua. Berikutnya. Tadi susah ya. Sekala terkecil yang dimiliki oleh Mistar. Misal pegawai salah jatuh Mistar. Dikerjakan. Sukjad, Sukjad. Itu belum bermasuk. Bukan, Bukan, Sukjad. Siapa-apa salah? Gak apa-apa. Ya. Ini masih ada empat orang ini. Berapa tiga orang. Kita lihat jawabannya. Ya, tertinggi masih buat Devita. Oh, ini bergeser. Rimpin, Raju. Ya, betul. Satu milik? Mentor. Paknya tidak perlu. Saya tiba-tiba ini ya. Atau ada dua koma satu milik. Pengaruhnya siapa yang sampai? Kamu. Kamu. Ada. Ya, perhatian berikutnya. Jangka seorang memiliki dua skala, yaitu skala utama dan apa, santanya lagi. Jawa kemana-mana itu. Jawa kemana-mana itu. Sepulah suara. Yang belum, masih bisa ada waktu itu. Tidak dikeluar. Kita lihat, terdekat ya. Tuh, Devita masih berse kilurila. Saya posisi apa? Ya, ya, betul. Zeruannya skala utama. Nah, ini. Pak Guru berikan masalah Ya ini ada masalah ya Saya sedikan masalahnya Pak Adi adalah Seorang teknisi yang bekerja Pada pabrik Baut Baut ini digunakan dalam pembuatan Seperpat, sepeda motor Ini kan bautnya kalau belum pernah lihat ya Bautnya pernah lihat pasti loh Nah Baut ini digunakan Untuk Supaya Seperpat itu kencang Baya kan kalau itu ukurannya Tidak presisi Misal kelebihan 0,1 mm saja Berarti kan nanti Bisa dipasang atau tidak direal Tidak Bautnya itu kalian Diminta untuk Membantu Pak Adi dalam masalah ini Bantulah Pak Adi Dengan cara membuat Alat untuk Mengukur Baut tersebut Ya, jadi saya bagikan LKPD nya Kemudian kalian Isi LKPD tersebut Nanti dari sana Akan ada solusi yang untuk Membantu Menyelesaikan masalahnya Pak Adi Ini LKPD Oke, jangka sorok Nanti kalian Isikan itu Nama kelompok Satu kelompok Nanti enam orang ya Oke, satu kelompoknya Kemudian Dibergian Sedihkan Sedihkan sirupan Nanti Sedihkan Ketika kalian Membuat Campa sorok Tiruan Keduanya itu Nanti kalian Cermati Jodoh masanya Nanti juga ya Nanti kalian Tentukan Alat Dan Bahannya Ya Karena ini Tiruan Tidak harus Pakai logam Sebenarnya ya Setelah itu Kalian Tentukan Langkah Langkah Kerjanya Kemudian Jadwal Kegianan Jadwal Kegianan Kemudian Deskripsi Nanti kalian Deskripsikan Yang kalian Buat apa Bahannya Sampai sorok Nah Disitu Ditambahin juga Alasan Kenapa Memilih Bahan tersebut Barangkali Kalian Membuatnya Dari Triplek Boleh Tapi Kalau Saya Dari Triplek Ya Baik Kertas 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 Apa Ini Dijelaskan Kemudian Nanti Kalian Juga Diminta Untuk Browsing Browsing Hasil Kajian Interacur Mungkin Kalian Cari Pola Atau Cari Caranya Di Video Nanti Jitar Di Situ Hasil Kajian Apa Kemudian Rancangannya Digambar Di Sini Setelah Itu Foto Hasil Produk Tapi Ini Sudah Jadi Ya Kemudian Kalian Nanti Uji Coba Produk Nanti Kalian Mengukur Benda Sejumlah 6 Barang Begitu Kemudian Kalian Mengukur Dengan Jawa Seorang Tiruan Kalian Kalian Kemudian Yang Terang Ini Kesimpulan Berarti Menjawab Tujuan Dari Praktik Silahkan Kalian Bagi Kelompoknya 7 Perkelompok Masing-masing Karena 6 Berarti Kelompok 1 Disini Ya Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Masa Menurut Nakanya Lagi Duduk Kelompok Masing-masing Silahkan Sesuai Kelompok Yang Itu Kelompok Yang Di Kayak Berduanya Silahkan ?, Sekir Silahkan Berarti Abang Pu 모르 Ketek Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton